Intro Viral kasus penipuan pada fasilitas layanan pembayaran Quick Response Code Indonesia Standard atau KRIS yang viral beberapa waktu lalu menjadi perhatian masyarakat luas. Dalam hal ini, Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan responnya terkait hal tersebut. Kepala Perwakilan BIDIE, Budi Harto Setiawan meminta kepada masyarakat untuk lebih cermat dalam menggunakan aplikasi pembayaran tersebut. Dalam penggunaannya, aplikasi KRIS memberikan keterangan ke mana dana akan diberikan sebelum dana tersebut diteruskan ke penerima. Lebih lanjut, bagi institusi seperti Rumah Ibadah atau Lembaga Sosial, Budi Harto meminta untuk selalu melakukan pengecekan terhadap titik-titik di mana barcode KRIS ditempatkan. Terkait adanya kejadian serupa, apakah pernah terjadi di daerah istimewa Yogyakarta, Budi Harto mengatakan belum ada laporan kepadanya. Namun setelah adanya kasus ini, masyarakat diharapkan semakin cermat dan melakukan cek dua kali sebelum melakukan transaksi. Sebenarnya kalau untuk KRIS sendiri, kalau kita melakukan transaksi ya, kalau kita melakukan transaksi sebelum kita menyatakan oke, itu kan kita harusnya melihat gitu ya, kita lihat dulu siapa sih yang menerimanya gitu ya. Ini kita memohon kepada masyarakat juga lebih berhati-hati melihat kembali gitu ya, sebelum memasukkan PIN, disitu sudah tertera berapa nominalnya, siapa penerimanya, dan untuk tujuannya apa. Disitu biasa disebutkan ada biayanya atau tidak. Nah kalau itu sudah clear, baru kita masukkan PIN sehingga transaksi itu terjadi. Jadi ini, masjid itu kan pasti, kalau sekarang perkembangannya, karena kita memang juga bekerjasama dengan Dewan Masjid gitu ya, dengan gereja, dengan Pura, kita meminta kepada pengurus masjid juga untuk secara periodik gitu ya, ngecek KRIS yang nempel di pesidnya itu benar punya nyedia atau punya yang lain. Kalau ada punya yang lain mungkin boleh-boleh saja gitu, asal meminta izin gitu ya. Budi Harto menambahkan, sebagai pengembang layanan KRIS, Bank Indonesia Pusat kini tengah melakukan pengecekan kembali tentang fitur-fitur keamanan yang akan ditingkatkan. Dari Yogyakarta, Bayu Sejati, Adi TV